Wartawan senior Rosihan Anwar meninggal dunia selengkapnya dalam Today's History. 14 April 2011, Rosihan Anwar meninggal dunia dalam usia 89 tahun setelah sempat dirawat satu bulan lebih di rumah sakit MMC Kuningan Jakarta karena serangan jantung. Rosihan Anwar dikenal sebagai wartawan lima jaman. Ia memulai karir jurnalistiknya sebagai reporter Asia Raya di masa pendudukan Jepang tahun 1943. Tahun 1946, ia ikut memberikan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI di Surakarta. Pada 2007, pria kelahiran Sumatera Barat 10 Mei 1922 ini mendapat penghargaan lifetime achievement dari PWI Pusat. Di usia senja, Pak Ros begitu ia akrab di sapa, masih aktif menyirimkan tulisan ke media masa dan menulis buku. Semasa hidupnya, ia telah menghasilkan setidaknya 21 judul buku dan ratusan artikel di hampir semua koran dan media asing. Buku terakhir yang ia tulis adalah Sejarah Kecil Indonesia, Jilid 4 pada November 2010. Sebelum wafat, ia sedang menyiapkan memoir kehidupan cintanya dengan sang istri berjudul Belahan Jiwa, Memoir Rosihan Anwar dengan Siti Zuraida. Di tahun yang sama, berbagai persatuan wartawan sepakat untuk menganugerahi spirit journalism untuk Rosihan Anwar. Dan yang menarik dari Rosihan Anwar adalah dia ini juga pernah berkecimpung di dunia film, teman-teman. Pada saat tahun 1950 itu, ia membangun perusahaan film nasional atau Perfini dengan Usmar Ismail. Kemudian pernah menjadi aktor figuran, pernah juga memproduceri film. Dan kalau misalnya bicara mengenai wartawan yang juga membuat film, kemarin ini saya baru menonton film yang bagus sekali. Ini dokumenter judulnya Girlfriend in a Coma. Apa yang dibahas oleh Girlfriend in a Coma dan mengapa saya angkat ini? Ini karena film ini dibuat oleh seorang sineas Italia dengan seorang wartawan, yaitu pemretnya The Economist jaman dulu, Bill Amich. Dan ini luar biasa, mengapa luar biasa? Karena sangat kontekstual sekali dengan Indonesia. Pernyata dunia politik Indonesia itu banyak sekali kemiripan dengan Italia. Nah itu bisa menjadi referensi tentunya bagi Anda, terutama menuju Pilpres 2014 di 9 Juli mendatang. Oke, itu catatannya.